Sesudah itu, Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu, dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, Memang engkau berfirman kepadaku. Surulah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku, siapa yang akan engkau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, Aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunya di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunya di hadapanku, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunya di hadapanku. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau, dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui, bahwa aku telah mendapat kasih karunya di hadapanku, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunya di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firmannya, Aku akan melewatkan sekenap kegemilanganku dari depanmu, dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunya kepada siapa yang kuberi kasih karunya, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firmannya, Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, Ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian, Aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan.